Taiwan pada Senin 26 Desember 2022 melaporkan serangan Angkatan Udara Cina ke zona identifikasi pertahanan udara pulau itu. 43 pesawat Cina melintasi penyangga tidak resmi antara kedua belah pihak. Menyusul meningkatnya serangan militer Cina, seorang pejabat tinggi pemerintah Taiwan mengumumkan adanya rencana memperpanjang masa wajib militer di Taiwan dari 4 bulan menjadi 1 tahun. Presiden Tsai Ing-wen mengadakan pertemuan keamanan nasional yang membahas penguatan pertahanan sipil pada Selasa 27 Desember 2022. Tsai Ing-wen menyampaikan wajib militer akan menjalani pelatihan yang lebih intensif termasuk latihan menembak dan instruksi tempur yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. di harbacay di harbacay di harbacay Pemerintah Taiwan mengatakan sejak 2020 tim keamanan SAI, termasuk pejabat tingkat tinggi dari Kementerian Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional Taiwan, telah meninjau sistem militer Taiwan di tengah meningkatnya ancaman dari China. Wajib militer akan ditugaskan untuk menjaga infrastruktur utama dan memungkinkan pasukan reguler untuk merespons lebih cepat jika ada upaya China untuk menyerang. Sebelumnya, pemerintah Taiwan memotong layanan wajib bagi laki-laki dari lebih 2 tahun menjadi 4 bulan untuk meredakan suasana antara Taipei dan Beijing.